Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, suasana duka melingkupi pemakaman anggota Brimob Baratu Doni Priyanto, korban kontak senjata di Tembagapura, Papua. Nama almarhum Brimob Baratu Doni Priyanto yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tenggalek, Jawa Timur, akan diabadikan sebagai nama jalan. Kedatangan jenazah Brimob Baratu Doni Priyanto di rumah duka Desa Karanrejo, Kampak Tenggalek, Jawa Timur, dilikupi suasana duka. Jenazah Broto Doni Priyanto yang meninggal dalam kota senjata di distrik Tembagapura, Papua hari Jumat pekan lalu, kemudian disalatkan. Parno ayah almarhum tak kuasa menantangi sepenuhnya jenazah Broto Doni Priyanto di dalam peti. Pemakaman Baratu Doni Priyanto di pimpin Kabupaten Jawa Timur, Ijen Polisi Luki Hermawan, bersama Kepala Operasi Nemangkawi, Ijen Polisi Royke Harilangi. Sebagai penghargaan, nama almarhum Baratu Doni Priyanto akan diabadikan sebagai nama jalan di Tenggalek. Dan mudah-mudahan kami titip dari pesan dari pimpinan Brimob untuk diabadikan almarhum Doni sebagai pahlawan di Tenggalek, apakah itu nama jalan atau apa, nanti mungkin dari bupati dengan forum kemudian akan membahas ini. Selama bertugas di Resimen 3, pesukan pelopor Kepala Primo Baratu Doni Priyanto telah menunjukkan dedikasi dan kinerja yang baik. Saat insiden baru tembak dengan kelompok krimi yang bersihata di Papua, almarhum bertugas dalam Satgas Nemangkawi 2020. Dari Tenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faizal, AINews melaporkan.